Bangau Sakti Jilita 66. Bab ke-11 keandahan di Gunung Chiaw San Parahu itu terus melaju. Berselang beberapa saat. Kemudian, tampak sebuah gunung di tengah-tengah sungai. Yang amat luas itu. Kakak Giyok Siaw. Tahukah engkau gunung apa itu tanya Beekun Bu. Kalau tidak salah, di sungai ini terdapat dua buah gunung, jawab Giyok Siaw Sian Chu memberi tahukan yakni gunung emas dan gunung Chiaw. Heran gumam Beekun Bu. Kenapa ayah angkatku ke Chiaw San itu? Benar, Siai Bun Yun manggut-manggut na lo Chiam Pue memang ke gunung itu. Kok kalian tahu pa mana ke sana tanya Li Cheng Lo heran. Tadi ayah angkatku bersiul aneh dan begitu panjang, suara siulannya bisa mencapai 7-8 mil tak lama muncullah perahu itu jadi aku berkesimpulan, bahwa ayah angkatku pasti ke Chiaw San itu, jawab Beekun Bu menjelaskan. Itu bagaimana mungkin Li Cheng Lo menggelengkan kepala, pa mana sudah tidak waras, tentunya tidak mungkin bersiul memanggil perahu itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Cheng Lo, Beekun Bu dan Siai Bun Yun saling memandang. Kalaupun bukan, namun kini kita sudah berada di sungai ini dan dapat melihat dengan jelas, bahwa perahu itu telah lenyap, berarti perahu itu menuju ke Chiaw San, ujar Siai Bun Yun. Benar, Li Cheng Lo mengangguk aku, aku sungguh bodoh. Sementara perahu itu terus melaju, tak lama sudah mendekati Chiaw San mereka semua memandang ke sana, tampak banyak batu karang dan ombak pun menderu-deru. Berselang sesaat, perahu itu sudah menepi perasaan mereka pun mulai tegang. Setelah sampai di darat, kita harus hati-hati pesan Siai Bun Yun. Sama sekali tidak boleh lengah. Beekun Bu dan lainnya mengangguk. Mereka semua memang harus berhati-hati menghadapi segala kemungkinan mereka memandang lagi ke sana, lalu melesat ke darat. Aku jalan duluan, saudara Beekun Bu dan lainnya mengangguk. Kalau ada apa-apa, kita harus segera memisah agar tidak celaka semua. Karena Siai Bun Yun berkata begitu, maka yang lain pun tidak berani sembarangan melangkah. Siai Bun Yun mengeluarkan senjatanya yang berupa sebatang bambu tua, barulah mulai mengayunkan kakinya. Beekun Bu mengikutinya dari belakang dan bersiap-siap. Setelah beberapa depa, tampak sebuah jalan kecil. Jalan kecil itu menembus rimba menuju ke gunung. Di dalam rimba itu tampak sebuah rumah, dan asap sedang mengepul di depannya, namun di sekitar tempat itu sunyi sepi. Siai Bun Yun menengok ke sana kemari, kemudian memasuki jalan kecil itu. Beekun Bu dan lainnya mengikutinya dari belakang dengan waspada, akan tetapi, tidak terjadi apapun, dan suasana di sepanjang jalan itu tetap sunyi sepi. Mereka berlima terus berjalan perlahan tak seberapa lama kemudian, rumah itu semakin tampak jelas, tetapi kadang-kadang tertutup oleh kabut, sehingga lenyap dari pandangan. Mendadak di depan mereka berkelebat empat sosok bayangan manusia betapa terkejutnya Siai Bun Yun ketika melihat kemunculan orang-orang itu, sebab kemunculan mereka berempas sama sekali tidak mengeluarkan suara. Siai Bun Yun, Beekun Bu, Ue Cheng Lo dan lainnya langsung berhenti Gintai Suseng segera mengeluarkan suling peraknya, dan Giyok Siaw Sian Chu menghunus pedangnya. Mereka berlima memandang orang-orang itu. Ternyata orang-orang itu memakai semacam seragam kancing baju mereka bergemerlapan terbuat dari emas, tangan mereka memegang senjata aneh, yakni Kim Kong Chian, gelang emas, yang berukuran besar. Keempat orang itu berdiri tegak di tempat. Ada urusan apa kalian kemari tanya salah seorang dari mereka dengan dingin. Sudah lama kami mendengar tentang keindahan panorama di Chiaw San ini, sahut Siai Bun Yun kebetulan kami lewat di sini, maka mampir untuk bermain-main sebentar, sama sekali tiada maksud lain. Di sini tiada tempat untuk bermain-main ujar orang itu ketus, cepatlah kalian tinggalkan tempat ini. Heran Siai Bun Yun pura-pura bergumam. Apakah? Tanda petik. Jangan banyak omong bentak orang itu sambil maju selangkah cepat pergi. Apakah Chiaw San ini sudah ada pemiliknya? Tanya Siai Bun Yun sambil melintangkan bambunya. Hektometer dengus orang itu. Jangan mengandalkan beberapa jurus ajaran gurumu, lalu kau mau cari urusan di sini. Giyok Siaw Sian Chu mengeluarkan suling giyoknya, wanita itu sudah tampak tidak sabaran. Menurut aku, lebih baik kalian berempat yang pergi dari sini bentak Giyok Siaw Sian Chu. Bentakan Giyok Siaw Sian Chu membuat keempat orang itu tertegun, kemudian tertawa gelap, Salah seorang sudah melangkah maju dua langkah, dan menggerakkan lengannya. Kring! Kring! Orang itu sudah menggenggam dua buah gelang emas. Giyok Siaw Sian Chu tahu, bahwa pertempuran tak akan terlakan lagi, sulingnya digerakkan dengan jurus Siaw Chee. Tian Lem, menunjuk Tian Lem sambil tertawa, menyerang orang itu. Sementara tiga orang lain cuma tertawa dingin berdiri diam di tempat Sia Bun Yun, B.E. Kun Bu dan lainnya maju selangkah, namun mereka tidak melakukan serangan. Sedangkan ujung suling Giyok Siaw Sian Chu sudah mengarah bebahu orang tersebut, tetapi orang itu tampak seakan tidak menghiraukannya, ia mendadak menggerakkan tangannya, dan seketika gelang emasnya meluncur ke arah dada Giyok Siaw Sian Chu. Betapa terkejutnya Giyok Siaw Sian Chu, sebab orang itu sama sekali tidak berkelit padahal ujung suingnya telah berhasil menotok jalan darah di bahunya, namun orang itu cuma tertawa aneh sepertinya tidak merasa apa-apa, bahkan mendadak menggerakkan salah satu gelang emasnya ke arah Giyok Siaw Sian Chu. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya wanita itu ia segera menyurut mundur sekaligus menangkis gelang emas itu. Terang, gelang emas itu tertangkis berbelok ke samping. Kejadian itu sungguh mengherankan Siai Bun Yun, B.E. Kun Bu dan lainnya, sebab mereka melihat ujung suling Giyok Siaw Sian Chu telah berhasil menotok jalan darah di bahu orang itu, akan tetapi, orang itu tidak keroboh, bahkan balas menyerang dengan gelang emasnya. Apakah luakang orang itu sudah mencapai tingkat tertinggi sehingga mampu melindungi seluruh jalan darah di tubuhnya? Setelah menyaksikan kejadian itu, Siai Bun Yun mengerutkan kening ia teringat akan kata-kata gurunya, bahwa di rimba persilatan terdapat semacam ilmu yang amat aneh, yang dapat memindahkan jalan darah dengan hawa murni. Tapi 200 tahun silam, orang aneh yang memiliki ilmu tersebut telah pergi keseberang laut, dan sejak itu tiada jejaknya, maka ilmu tersebut pun hilang dari rimba persilatan. Kini, apakah orang itu memiliki ilmu tersebut? Di saat Siai Bun Yun sedang berpikir, orang itu membentak. Kau mau pergi atau tidak? Siapa yang harus pergi wajah Giyok Siaw Sian Chu merah padam saking gusarnya, Aku atau Engkau? Giyok Siaw Sian Chu mulai menyerang lagi dengan jurus Heng Toan Musan, melintang membeia gunung Musan, kemudian merubahnya dengan jurus Kiapsan Siaw Hai, melewati gunung melalui laut. Orang itu kelihatan tahu akan kelihayan jurus-jurus itu, ia segera menggerakkan serasang tangannya, seketika tampak berkelebat sinar keemasan berputar-putar menangkis suling Giyok Siaw Sian Chu. Tak terasa pertarungan mereka sudah melewati belasan jurus, belum kelihatan siapa yang menang. B.E. Kun Bu mengerutkan kening, kalau mereka maju serentak, tentunya dapat merobohkan keempat orang itu. Namun tujuannya mendatangi Siaw San Mi, justru ingin menyelidiki jejak Nahai Peng, bukan ingin bertarung dengan orang-orang itu. Sebetulnya Siai Bun Yun ingin menyuruh Giyok Siaw Sian Chu mundur, tapi mendadak terdengar suara siulan aneh dari puncak gunung itu. Begitu mendengar suara siulan, tertegunlah mereka semua, pada waktu bersamaan, orang yang bertarung dengan Giyok Siaw Sian Chu langsung meloncat mundur, lalu berdiri di sisi teman-temannya. Giyok Siaw Sian Chu juga mendengar suara siulan itu. Ketika orang itu meloncat mundur, ia pun segera mundur pula. Mereka berlima saling memandang, dan tahu bahwa urusan ini amat luar biasa, sebab suara siulan itu persis seperti suara siulan Nahai Peng di tepi sungai. Maaf ucap Siai Bun Yun begitu melihat keempat orang itu tidak berniat bertarung lagi, siapa yang bersiul itu? Ada urusan apa dengan Musahud salah seorang dengan ketus, air mukanya pun tampak berubah. Siai Bun Yun maju selangkah namun sebelah tangannya dilipat ke belakang sambil memberi isyarat seketika juga B.E. Kun Bu dan lainnya berpencar mengambil posisi mengurung keempat orang itu. Kalian berlima sungguh ingin cari mati bentak salah seorang. Kami kemari bukan ingin cari mati, melainkan ingin cari seseorang sahud Siai Bun Yun sambil tertawa. Siapa yang kau cari? Orang yang mengeluarkan suara siulan tadi Siai Bun Yun memberitahukan. Juga kalian berempat yang muncul di tepi sungai menjemput orang itu. Oh oh keempat orang itu tertawa, ternyata begitu benar Siai Bun Yun mengangguk. Apakah kalian berempat bersedia mengantar kami pergi menemui orang itu? Dia ayah angkatku selah B.E. Kun Bu. Tapi ayah angkatku. Tanda petik. Hektometer dengu salah seorang, kalian berlima mengira dengan kepandayan kalian bisa menerjang ke atas? Ketika mendengar ucapan dan melihat sikap keempat orang itu, B.E. Kun Bu sudah tahu bahwa pertarungan tak akan terhindarkan lagi, lalu untuk apa dirinya harus banyak bicara dengan mereka? Terang. B.E. Kun Bu menghunus pedangnya, dan sekaligus menyerang orang yang berdiri di paling depan. Serangan itu merupakan salah satu jurus dari ilmu pedang Tui Hun Cap Ji Kiam, yakni Chiok Foh Tian Keng, Batu Pecah Langit Kaget. Betapa terkejutnya orang itu, secepat kilatia menekan gelang emasnya ke bawah. Maksudnya ingin menangkis pedang B.E. Kun Bu, namun B.E. Kun Bu bergerak cepat maju selangkah, dan sekaligus mengubah jurusnya dengan jurus Hun Hoa Soh Liu, dahan bergoyang bunga bertaburan, tampak sinar pedang berkelebatan mengarah ke bahu orang itu. Orang itu tidak menyangka sama sekali, kalau B.E. Kun Bu akan menyerangnya dengan jurus kedua yang begitu dasyat dan cepat, sehingga membuatnya tidak mampu berkelit. S.R.R.R.T. Bahwa orang itu tertusuk pedang B.E. Kun Bu. Pada waktu bersamaan, ketika melihat B.E. Kun Bu sudah bergerak, Li Cheng Lo pun segera menyerang orang kedua. Maka terjadilah pertarungan hebat. Sia Bun Yun pun tidak ketinggalan ia langsung menyerang orang ketiga dengan jurus Siok Tau Kenggoat, deru bambu mengagetkan Bu Ion. Sedangkan Giyok Siaw Sian Chu dan Gintai Su Seng bersatu menyerang orang keempat seketika terjadilah pertarungan yang amat dasyat. Terang. B.E. Kun Bu berhasil memukul sebuah gelang emas lawan sampai gelang emas itu terpental. Li Cheng Lo mulai berada di atas angin, sedangkan keempat orang itu mendadak melesat ke atas setinggi lima depaan. Di saat bersamaan, terdengar lagi suara siulan aneh. Keempat orang itu berputar di udara, kemudian melayang mundur beberapa depa. Begitu kaki mereka menginjak tanah, tanpa menoleh lagi mereka langsung melesat pergi. Dalam waktu sekejap mereka sudah lenyap dari pandangan. B.E. Kun Bu, Sia Bun Yun dan lainnya tertegun mereka saling memandang, kemudian B.E. Kun Bu berkata, kita sudah bertarung dengan mereka, jadi harus mengejar mereka pula. Sia Bun Yun tidak menyahut ia melesat ke tempat salah satu gelang emas itu jatuh di situ, getang emas itu dipungutnya, lalu diperhatikan dengan seksama, kemudian ia berpaling seraya berkata, mereka datang dari Hak Utu, Pu Iau kabut hitam, siapa di antara kalian yang tahu di mana pulau itu? B.E. Kun Bu dan lainnya cuma melongot, pertanda mereka tidak tahu tentang pulau tersebut. Kakak Sia Bun, kok engkau tahu itu? tanya Li Cheng Loon. Kalian lihatlah Sia Bun Yun memperlihatkan gelang emas itu. B.E. Kun Bu dan lainnya segera memandang gelang emas tersebut, ternyata pada gelang emas itu terukir beberapa huruf yaitu Hek Uhtulim, Rimba Pulau Kabut Hitam. Ketika aku melihat orang itu tidak apa-apa tertotok jalan darahnya oleh Giyok Siaw Sian Chu, maka aku menduga mereka berasal dari seberang laut karena mereka memiliki ilmu aneh itu, ujar Sia Bun Yun memberitahukan. Kalau begitu, ada hubungan apa-apa mana dengan mereka tanya Li Cheng Loon heran. Kini masih belum jelas Sia Bun Yun menggeenggelengkan kepala, kita perlu menyelidiki gunung itu. Giyok Siaw Sian Chu dan Gintai Su Seng teringat bagaimana Kerenah Aipeng membunuh orang di Kuat Chong San seketika mereka berdua pun merinding. Padahal mereka ingin membatalkan perjalanan ke Chiaw San, dan ingin mencari Pek Yun Hui dulu, namun ketika Giyok Siaw Sian Chu baru mau membuka mulut Sia Bun Yun dan Bek E Kun Bu sudah melesat ke arah gunung itu, Li Cheng Loon pun menyusul Giyok Siaw Sian Chu dan Gintai Su Seng saling memandang, kemudian mereka juga melesat pergi. Berselang beberapa saat kemudian mereka berlima sudah sampai di puncak gunung itu, tampak sebidang tanah dan beberapa buah rumah serta sebuah kuil tua di sana. Kerek! Pintu kuil itu terbuka, agak gelap di dalamnya, mereka berlima mengerutkan kening, entah apa pula yang akan terjadi? Pikir mereka. Sia Bun Yun maju selangkah, kemudian tampak badannya seakan menerjang ke dalam. Begitu badannya masuk, pintu kuil itu tertutup kembali betapa terkejutnya Bek E Kun Bu dan lainnya. Saudara Sia Bun Saudara Sia Bun teriak Bek E Kun Bu. Akan tetapi, Sia Bun Yun tidak menyahut sepertinya dia hilang begitu saja di dalam kuil, Bek E Kun Bu maju dua langkah, seketika juga Gintai Su Seng berpesan. Hati-hati, Saudara Bek E. Ya, Bek E Kun Bu mengangguk. Tangan kanannya menggenggam pedang, dan tangan kirinya dijulurkan untuk mendorong pintu kuil, begitu pintu kuil terbuka, pedangnya ditusuk ke dalam. Mendadak ia merasa pedangnya tidak bergerak sama sekali, seakan terjepit sesuatu. Bukan main terkejutnya Bek E Kun Bu. Di saat bersamaan, ia pun merasa ada tenaga yang amat kuat membetot dirinya, sehingga membuat badannya tertarik ke dalam. Krek. Pintu kuil itu tertutup kembali. Menyaksikan kejadian itu, Li Cheng Lon, Giyok Xiao Sian Chu dan Gintai Su Seng merasa merinding. Kakak Bu. Kakak Bu hati riak Li Cheng Lon, lalu mendadak menerjang ke pintu kuil. Pintu itu terbuka dan badannya menerobos ke dehem. Kemudian pintu kuil pun tertutup kembali. Kakak Giyok Xiao Wujar Gintai Su Seng sambil menarik nefas, lebih baik engkau pergi mencari nonapet. Lalu bagaimana dengan engkau tanya Giyok Xiao Sian Chu? Aku pun harus menerjang ke dalam, sahut Gintai Su Seng, maka engkau harus pergi mencari nonapet. Kalau engkau ikut menerjang ke dalam, siapa yang akan memberi kabar padanya? Padahal sesungguhnya, Giyok Xiao Sian Chu tidak ingin berpisah dengan Gintai Su Seng, namun kalau ia berkeras ingin ikut menerjang ke dalam, memang tiada gunanya. Oleh karena itu, Giyok Xiao Sian Chu manggut-manggut, dan tanpa sadar matanya telah bersimbah air. Gintai Su Seng segera menggenggam tangannya, setelah itu, barulah ia mendorong pintu kuil, seperti apa yang dialami Siye Bun Yun dan Beek Kun Bu, ia pun tertarik ke dalam. Giyok Xiao Sian Chu cepat-cepat melesat pergi. Berselang beberapa saat kemudian, ia sudah sampai di tepi sungai dan masih tampak perahu itu, langsung saja ia meloncat ke perahu tersebut, dan secepat kilat pula ia mengayuh. Giyok Xiao Sian Chu mengayuh sambil berpikir, apa yang telah terjadi itu sungguh mengherankan. Sudah ia ma'ia berkecimpung dalam rimba persilatan hal aneh apapun sering dihadapinya, namun apa yang telah terjadi di Gunung Xiao San itu sungguh membuatnya merinding. Tak seberapa lama kemudian, Fa sudah mendarat dan langsung menuju ke kota Chengkeng. Ketika sampai di sebuah kuburan tua, tampak seorang padri berbadan kurus kecil muncul dari arah yang berlawanan. Giyok Xiao Sian Chu mengenali padri itu ia tidak lain adalah Kuhut Leng Hong. Berhenti bentak Giyok Xiao Sian Chu. Kuhut Leng Hong segera berhenti begitu melihat Giyok Xiao Sian Chu, Kuhut Leng Hong tertawa ramah. Oh, Giyok Xiao Sian Chu. Apa kabar? Aku mau bertanya, harap jawab sejujurnya tanyalah. Tahukah engkau, siapa penghuni Gunung Xiao San? Aku tidak tahu, Kuhut Leng Hong menggelengkan kepala, kemudian menatapnya seraya bertanya, Oh ya, apakah Sian Chu sudah bergabung dengan Gua Tian Kie? Ada urusan apa engkau menanyakan itu sahut Giyok Xiao Sian Chu ketus. Kuhut Leng Hong cuma tersenyum, lalu pergi. Giyok Xiao Sian Chu tertegun ketika ia baru mau mengejam ia, tiba-tiba terdengar suara tawah dingin di belakangnya. Begitu mendengar tawah dingin itu, Giyok Xiao Sian Chu menduga pasti adalah musuh, karena itu, ia tidak langsung menoleh, melainkan meloncat ke depan beberapa depan dulu, baru kemudian membalikan badannya. Akan tetapi, begitu ia membalikan badannya, dihadapannya telah berkelebat bayangan sungguh cepat dan amat aneh gerakan bayangan itu, tahu-tahu sebuah senjata telah mengarah dadanya. Giyok Xiao Sian Chu terkejut sekali, secepat kilat ia mengayunkan sulingnya dan terdengarlah suara benturan. Terang. Giyok Xiao Sian Chu berhasil menangkis senjata itu, namun berkelebat lagi senjata lain. Giyok Xiao Sian Chu ingin berkelit, tapi sudah terlambat, bahunya telah tersabet senjata tersebut. Betapa tingginya kepandayan musuh, Giyok Xiao Sian Chu sudah dapat membayangkannya, sayangkannya, hanya dua jurus ia sudah terluka. Oleh karena itu, segeralah ia meloncat mundur beberapa depa, seketika ia melihat jelas musuh itu. Ternyata adalah dua orang di antara empat orang yang ditemuinya di gunung Xiao San Giyok. Xiao Sian Chu menarik nafas daiam-daiam. Kalau satu lawan satu ada kemungkinan ia dapat melawan, namun kini ia menghadapi dua lawan, jadi jelas tipis kemungkinannya untuk menang. Karena itu, setelah meloncat mundur, ia segera kabur kedua orang itu langsung mengejarnya. Tak lama Giyok Xiao Sian Chu sudah tersusul. Apa boleh buat? Giyok Xiao Sian Chu terpaksa berdiri di tempat bersiap melawan mereka. Hektometer dengus Giyok Xiao Sian Chu dingin, kalian penjahat dari pulau kabut hitam, tadi aku lengah sehingga terluka. Kini kalian berdua jangan harap bisa melukaiku lagi. Kedua orang itu tampak terkejut, karena Giyok Xiao Sian Chu mengetahui asal-usul mereka, kemudian mereka pun menatapnya dengan penuh nafsu membunuh. Terkejutlah Giyok Xiao Sian Chu ia tahu bahwa pertarungan mati-matian tak akan terhindarkan lagi, sedangkan kedua orang itu saling memandang, lalu mendadak menggerakkan tangan masing-masing, tempak dua buah gelang emas meluncur secepat kilat ke arah Giyok Xiao Sian Chu. Mung! Mung! Giyok Xiao Sian Chu terperanjat ketika melihat kedua buah senjata itu meluncur ke arahnya. Ia cepat-cepat menggerakkan sulingnya dengan jurus kongciak haipeng, burung merak mengembangkan sayap untuk menangkis kedua buah senjata tersebut. Terang! Sebuah senjata itu tertangkis, Giyok Xiao Sian Chu membungkukan badannya. Mung! Sebuah senjata lagi meluncur melewati kepalanya, Narkun sungguh berbahaya sekali, ternyata rambutnya telah tersambar oleh senjata itu. Hahaha kedua orang itu tertawa gelak, badan mereka segera bergerak, dan sekaligus menyambut senjata masing-masing sebelum jatuh. Ngung! Ngung! Mereka menyerang lagi dengan senjata itu. Kemudian kedua orang tersebut pun tertawa aneh, ternyata gelang emas yang di lengan masing-masing meluncur ke arah Giyok Xiao Sian Chu. Kini Giyok Xiao Sian Chu diserang dari empat jurusan, sedangkan keempat buah gelang emas itu bagaikan hidup, bisa berputar ke sana kemari. Giyok Xiao Sian Chu bersiul panjang, lalu melesat ke atas hingga beberapa depa tingginya. Ketika melayang turun, ia melancarkan serangan dengan jurus-jurus beruntun, yaitu Tian Gewe Alayun, awan datang dari luar langit, Kongciak Haipeng, burung merak mengembangkan sayap, dan Heng Toan Musan, Mi Lintang membelah gunung Musan. Jurus-jurus itu adalah jurus-jurus andalan Giyok Xiao Sian Chu. Tentunya jurus-jurus itu sangat dasyat ujung suying mengarah jalan darah di tubuh kedua orang itu. Akan tetapi, walau telah tertotok jalan darahnya, namun mereka berdua hanya termundur dua langkah, sama sekali tidak roboh. Bukan main terkejutnya Giyok Xiao Sian Chu sedangkan kedua orang itu telah menyambut senjata-senjata mereka. Giyok Xiao Sian Chu bergerak cepat sebelum kedua orang itu menyerang, ia mendahului menyerang sambil mementak keras. Dikeluarkannya jurus Kiapsan Xiao Hai, melewati gunung melalui laut, kemudian jurus itu berubah menjadi jurus Yang Hang Chak Yun, sepasang puncak menembus awan, suling Giyok Xiao Sian Chu mengarah pada sepasang metu kedua orang itu. Giyok Xiao Sian Chu sudah tahu, bahwa kedua orang itu memiliki ilmu aneh yang dapat memindahkan jalan darah dengan hawa murni, maka kini ia menyerang mati mereka. Akan tetapi, keadaan Giyok Xiao Sian Chu saat ini juga dalam bahaya, sebab harus satu lawan dua. Salah seorang telah berhasil menyambut senjatanya yang seorang lagi meloncat dengan maksud menyambut senjatanya. Giyok Xiao Sian Chu tidak menyianyikan kesempatan ini, ia langsung menyerang dengan jurus Kiapsan Xiao Hai, melewati gunung melalui laut. Terkejutlah orang itu, dan secepat kilat menggerakkan sepasang tangannya untuk menangkis. Mendadak Giyok Xiao Sian Chu merubah jurusnya dengan jurus Yang Hang Chak Yun, sepasang puncak menembus sawan. Orang itu terkejut bukan main. Cepat-cepat ia mengangkat sepasang tangannya untuk menangkis, akan tetapi, terlambat. Kres! Kres! Ak-a-ah jerit orang T.T.U. Ternyata sepasang matanya telah tertusuk suling Giyok Xiao Sian Chu, dan orang itu pun terkulai. Seorang lagi ingin menolong, tapi terlambat ketika melihat temannya terluka sepasang matanya, orang itu mengeram. Mung ia langsung menyerang punggung Giyok Xiao Sian Chu dengan gelang emasnya. Giyok Xiao Sian Chu mendengar ada suara desiran di beakangnya. Ia tahu bahwa orang itu telah melancarkan serangan gelap terhadap dirinya, maka secepat kilat ia berkelit ke samping. Giyok Xiao Sian Chu berhasil berkelit, tapi orang itu segera melancarkan serangan ia gi. Giyok Xiao Sian Chu berusaha menghindar namun terlambat karena senjata orang itu telah menghantam kedua bahunya. Giyok Xiao Sian Chu menjerit ia masih sempat melancarkan serangan, tapi orang itu sudah meloncat mundur. Sedangkan mulut Giyok Xiao Sian Chu sudah menyemburkan darah segar badannya sempoyongan dan kemudian terkulai. Plak! Suling Giyoknya patah, seketika juga hatinya jadi dingin, sebab pada waktu gurunya menghadiahkan Suling Giyok ini telah berkata, apabila Suling Giyok ini patah, pertanda ajalmu telah tiba. Teringat akan gurunya itu, Giyok Xiao Sian Chu tahu, bahwa dirinya sudah tiada harapan untuk hidup lagi. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat orang itu memapah temannya, kemudian memungut senjatanya, dan sekaligus melesat pergi. Giyok Xiao Sian Chu tergeletak di belakang kuburan tua hingga larut malam. Walau nafasnya belum putus, namun, sudah tidak bisa bertahan lagi, sekali-sekali masih mengeluarkan suara rintihan, sehingga Pek Yun Hui dan Soh Hui Hang mendengarnya. Bab ke-12 terperangkap di dalam sumur. Xie Bun Yun, B. E. Kun Bu, Li Cheng Lo dan Gintai Suseng yang terbetot ke dalam kuil, sama sekali tidak mampu mengadakan perlawanan. Ternyata jalan darah mereka telah tertotok, maka begitu terbetot ke dalam, mereka berempat pun langsung jatuh duduk. Sungguh gelap di dalam kuil itu. Namun samar-samar mereka masih melihat sosok bayangan tinggi besar di hadapan mereka, setelah mereka perhatikan dengan seksama, sosok bayangan itu ternyata nahai peng, kemudian sosok bayangan itu melesat ke dalam. Pantas mereka berempat tak mampu melawan ternyata yang membetot mereka ke dalam tadi nahai peng, B. E. Kun Bu ingin memanggil, namun tak mampu mengeluarkan suara, mereka berempat cuma saling memandang saja. Berselang beberapa saat kemudian, muncul dua orang dengan obor di tangan, mereka berdua menghampiri B. E. Kun Bu dan lainnya sambil tertawa menyeringai. Obor di tangan mereka ditaruh pada tempatnya, lalu membawa B. E. Kun Bu dan lainnya ke belakang kuil. B. E. Kun Bu, Siai Bun Yun, Li Cheng Lo dan Gintai Suseng sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, karena jalan darah mereka tertotok. Di belakang kuil terdapat sebuah sumur. Kedua orang itu berhenti di pinggir sumur hati mereka berempat. Tersentak mungkinkah kedua orang itu akan menceburkan mereka berempat ke dalam sumur itu? B. E. Kun Bu memandang ke dalam sumur tersebut. Dasar sumur itu tidak tampak karena dalam sumur itu gelap gulita. Kalau mereka diceburkan ke dalam sumur itu, apakah masih bisa hidup? Dalam keadaan gugup dan panik, kadangkala justru akan timbul suatu kekuatan yang diluar dugaan, di antara mereka berempat, B. E. Kun Bu yang paling tinggi lwekangnya, karena itu, mendadak hawa murninya bergejolak, hawa murni itu menembus jalan darahnya, sehingga bebas dari totokan. Setelah jalan darahnya terbebas dari totokan, B. E. Kun Bu langsung menyerang salah seorang yang membawa mereka. Orang itu sama sekali tidak menyangka, kalau B. E. Kun Bu akan menyerangnya begitu mendadak. Tentunya serangan B. E. Kun Bu membuatnya tidak dapat menangkis atau berkelit. Duhu. Dada orang itu terpukul dengan telak. A-a-a-ah orang itu menjerit dengan metemenduli. Mulutnya pun menyemburkan darah segar dan roboh seketika. Salah seorang lagi baru mau menoleh, namun sepasang tangan B. E. Kun Bu telah menyerangnya. Duhu. Dada orang itu terpukul. A-a-ah jeritnya, mulutnya menyemburkan darah segar, lalu terkulai. B. E. Kun Bu tidak membuang-buang waktu lagi, ia bergerak cepat membebaskan jalan darah Li Cheng Lon, Siye Bun Yun dan Gintai Suseng. Ayo! Mari kita cepat pergi ujarnya. Baik Siye Bun Yun mengangguk. Akan tetapi, ketika mereka berempat baru mau melesat pergi, mendadak muncul sosok bayangan tinggi besar di hadapan mereka, orang itu ialah Nahai Peng. Nahai Peng masih memakai kain penutup muka, namun sepasang matanya tampak menyorot tajam. Kita harus berpencar untuk meloloskan diri, bisik Siye Bun Yun, aku akan memancingnya meninggalkan tempat ini. Tapi B. E. Kun Bu, Li Cheng Lon dan Gintai Suseng masih berdiri mematung di tempat itu membuat Siye Bun Yun gugup sekali sedangkan B. E. Kun Bu sudah memanggil Ayah Angkat. Apakah Ayah Angkat sudah pulih perlahan-lahan B. E. Kun Bu mendekatinya? Begitu melihat, B. E. Kun Bu mendekatinah Ai Peng, Li Cheng Lon. Mengikutinya dari belakang. Bukan main terkejutnya Siye Bun Yun. Keringat dinginnya pun mengucur deras. Saudara B. E. Jangan cari mati teriaknya. Sudah terlambat, karena Nahai Peng sudah bergerak B. E. Kun Bu dan Li Cheng Lon merasa ada tenaga yang amat dasyat menekan mereka, sehingga membuat mereka merasa sesak nafas, kemudian merasa bahu mereka sakit sekali. Ternyata Nahai Peng telah berhasil mencengkeram bahu mereka, bahkan sekaligus melempar mereka ke arah sumur. Siye Bun Yun dan Gintai Suseng menyaksikan kejadian itu. Menggigilah sekujur badan mereka, dan Suk Mab pun seakan terbang entah kemana. Nahai Peng maju selangkah ke arah mereka berdua, lalu mendadak mengibaskan lengan bajunya. Bukan main dasyatnya kibasan itu, Siye Bun Yun dan Gintai Suseng terpental ke arah mulut sumur, dan langsung jatuh ke dalamnya. Entah berapa lama kemudian, barulah mereka berdua sampai ke dalam air. Berselang sesaat, mereka berdua baru timbul, dan seketika juga mendengar suara Li Cheng Lon. Kalian berdua tidak apa-apa. Siye Bun Yun menengok ke sekeliling tempat itu. Sungguh mengherankan ternyata dasar sumur itu sangat luas. Ketika Gintai Suseng berenang ke arahnya, barulah Siye Bun Yun menyaut. Kami tidak apa-apa, bagaimana saudara B.E. kami sudah berada di sini sahut B.E. Kun Bu. Siye Bun Yun dan Gintai Suseng memandang ke atas, tampak mulut sumur itu sangat kecil dapat dibayangkan betapa dalamnya sumur itu. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon berada di atas batu yang menonjol dari dinding sumur. Siye Bun Yun dan Gintai Suseng segera memanjat ke atas, sehingga mereka berempat berkumpul lagi di batu itu. Tadi ketika jatuh ke bawah, aku, aku mengira akan mati, ujar Li Cheng Lon sambil tersenyum. Kami pun mengira begitu, sahut Siye Bun Yun sambil tertawa, tapi sungguh di luar dugaan, kita masih hidup di sini. Eh Li Cheng Lon memandang Gintai Suseng, di mana kakak Giyok Xiao. Aku menyuruhnya meninggalkan Xiao San, jawab Gintai Suseng. Kenapa Li Cheng Lon keheranan? Dia harus pergi mencari nonapek, Gintai Suseng memberitahukan. Oh, dia pergi seorang diri, apakah tidak berbahaya Li Cheng Lon mengerutkan kening? Tadi dalam keadaan mendesak, maka Gintai Suseng tidak memikirkan hal itu, kini setelah Li Cheng Lon mengatakan begitu, Gintai Suseng menjadi merasa cemas. Jangan khawatir Siye Bun Yun tertawa, sudah sekian tahun Giyok Xiao Sian Chu malang melintang di rimba persilatan siapapun akan pusing tujuh keliling menghadapinya, lagi pula dia sudah biasa bergerak seorang diri tidak pernah didampingi siapapun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Siye Bun Yun, barulah Gintai Suseng berlega hati akan tetapi mereka sama sekali tidak menyangka, bahwa Giyok Xiao Sian Chu telah bertemu musuh tangguh di pinggir kota Chengkang, bahkan sudah tewas. Siye Bun Yun menengok ke sana kemari luas tempat itu beberapa depa, di bawah adalah air, memandang ke atas tampak mulut sumur itu cuma sebesar telapak tangan. Berapa tingginya dapat dibayangkan? Mereka tidak mungkin keluar lagi melalui mulut sumur, sebab amat tinggi dan dinding sumur itu amat licin, lagi pula nahai pengpasti berada di atas, lalu bagaimana cara keluar dari sumur itu? Mereka berempat tampak tertegun, memang tidak ada jalan keluar sama sekali apakah mereka berempat harus mati di dalam sumur itu? Saudara Be'e, apakah engkau punya ide tanya Siye Bun Yun? Menurut aku, jalan satu-satunya cuma naik ke atas, sahut Be'e Kun Bu. Itu bagaimana mungkin, kakak Bu, ujar Li Cheng Leun. Dinding sumur ini sangat licin, lagi pu apa mana pasti masih berada di atas. Biar aku coba naik ke atas du, selagi ntai suseng, kalau dia tidak ada di sana, barulah kalian naik ke atas. Saudara Kim, Be'e Kun Bu ingin mengatakan sesuai, namun mendadak terdengar suara di atas. Boom! Bukan main kerasnya suara itu. Mereka berempat segera mendengak seketika juga hati mereka jadi dingin, ternyata mulut sumur itu telah ditutup dengan benda berat tadi masih tampak ada cahaya, tapi kini sudah berubah gelap. Selakal seru Si'e Bun Yun. Kita betul-betul akan mati kelaparan di sini, keluh Li Cheng Leun. Benarkah di sini tiada jalan keluar gumam gintai suseng? E'e'e seru Be'e Kun Bu mendadak. Kenapa engkau, kakak Bu hatanya Li Cheng Leun, kok mendadak berseru seperti terkejut? Ada sedikit cahaya menembus ke sini berarti ada alen menembus keluar, jawab Be'e Kun Bu memberitahukan. Mari kita cari sumber cahaya itu. Mereka berempat segera menengok ke sana kemari ternyata sumber cahaya itu dari dinding sumur dua depaan di atas mereka. Gintai suseng bangkit berdiri lalu dengan hati-hati sekali ia memanjat ke atas, di situ memang terdapat sebuah lubang kecil. Gintai suseng memandang keluar melalui lubang kecil itu. Tampak arus sungai terus mengalir di luar. Akan tetapi, tebal dinding sumur itu hampir dua meter, tentunya tidak bisa direbohkan dengan tenaga orang. Bagaimana, saudara Kim tanya Siye Bun Yun? Di luar ada sungai tapi dinding sumur ini sangat tebal, sahut Gintai suseng sambil menggelengkan kepala, kita tidak mampu merobohkannya. Siye Bun Yun, Be'e Kun Bu dan Li Cheng Lo langsung menarik nafas panjang, sedangkan Gintai suseng turun lagi. Dengan hati-hati sekali, mereka berempat duduk termangu, lama sekali barulah Gintai suseng membuka mulut. Saudara Be'e, saudara Siye Bun ujarnya sambil mengerutkan kening, menurut aku, kelihatannya Nalo Chiampo'e tidak seperti orang gila. Ya, Siye Bun Yun mengangguk dan tersenyum getir kelihatannya memang begitu. Aku tidak peraya, sahut Li Cheng Loan. Pak mana paling baik terhadapku kalau tidak gila, bagaimana mungkin dia melemparku kes ini? Ah 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 be'e Kun Bu menghela nafas, aku yakin pasti ada sesuatu dibalik semua itu sayangnya kakak Perk tidak bersama kita. Kita juga salah, ujar Li Cheng Loan, kenapa pada waktu itu kita sama sekali tidak berteriak memanggilnya? Itu sudah lewat, perumah diungkit lagi, ujar Siye Bun Yun. Yang penting kita tidak boleh terus berdiam diri di sini, kita harus memikirkan jalan keluarnya. Li Cheng Loan terus memandang Be'e Kun Bu. Gadis itu tampak tenang sekali hal itu dikarenakan ia berada di sisi Be'e Kun Bu. Kalaupun harus mati, gadis itu tetap merasa bahagia. Gintai Suseng bangkit berdiri, lalu berjalan mondar-mandir di situ, berselang sesaat mendadak ia berseru kaget. Eh 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 eh, ada apa tanya Siye Bun Yun? Kalian lihatlah sahut Gintai Suseng sambil menunjuk ke bawah. Be'e Kun Bu, Siye Bun Yun dan Li Cheng Lo langsung memandang ke bawah, ternyata hanya tampak air di situ, sama sekali tidak melihat sesuatu yang aneh. Tidak ada apa-apa, ujar Li Cheng Loan. Kakak Kim melihat apa? Cobalah kalian perhatikan dengan seksama sahut Gintai Suseng. Be'e Kun Bu, Siye Bun Yun dan Li Cheng Loan memandang air itu dengan penuh perhatian namun mereka bertiga tetap tidak melihat apapun di situ. Sebetulnya ada apa tanya Li Cheng Loan kebingungan air sungai sedang pasang, jawab Gintai Suseng. Apakah kalian tidak menyadari hal itu? Oh, Siye Bun Yun manggut-manggut air di dalam sumur ini telah naik setengah depaan. Kelihatannya air di dalam sumur ini akan terus naik, ujar Gintai Suseng memberitahukan. Kalau begitu, ada baiknya, selah Be'e Kun Bu dengan wajah berseri. Maksud Kakak Bu Li Cheng Loan tidak mengerti kalau air di sini semakin naik, kita pun bisa ikut naik ke atas. Kan Be'e Kun Bu memberitahukan benar, Li Cheng Loan tertawa. Akan tetapi, pada waktu bersamaan mendadak mulut sumur itu terbuka, lalu meluncur ke bawah benda berat. Bi'u Ur. Ternyata adalah batu besar jatuh ke dalam air di dalam sumur pun munkrat ke atas. Menyaksikan kejadian itu, mereka berempat jadi melongo dan tertegun, kemudian saling memandang. Bi'u Ur. Bi'u Ur. Batu-batu besar terus berjatuhan dari atas. Selaka seru Siye Bun Yun, mereka ingin mengubur kita hidup-hidup di sini. Kakak Bu Li Cheng Loan menatapnya, tidak disangka kita akan mati bersama di sini. Adik Loan, Be'e Kun Bu tersenyum getir. Kakak Bu Li Cheng Loan tersenyum manis, aku tidak takut, karena kita akan mati bersama. Adik Loan, Be'e Kun Bu mengge-enggelengkan kepala. Ha'ah teriak Gintai Suseng mendadak sambil menepuk keningnya sendiri. Siye Bun Yun menatapnya, Kenapa engkau, Saudara Kim? Kenapa aku begitu bodoh? Akaha. Aku sungguh bodoh sekali, Sahut Gintai Suseng. Apa maksudmu, Saudara Kim tanya Be'e Kun Bu heran. Air di dalam sumur ini bisa naik, berarti ada jalan masuk. Air di dasar sumur ini. Bukankah bisa tembus keluar puah? Sahut Gintai Suseng menjelaskan sambil tersenyum. Benar, Siye Bun Yun manggut-manggut, Tetapi kalau lubang itu kecil, kita tetap tidak bisa keluar dari sini. Aku mahir berenang dan menyelami ujar Gintai Suseng, biar aku yang menyelam ke dasar sumur ini dulu, kalau ada jalan keluar, aku pasti muncul lagi untuk mengajak kalian menyelam meninggalkan sumur ini. Be'e Kun Bu, Siye Bun Yun dan Li Cheng Lon saling memandang, setelah itu mereka mengangguk serentak. Gintai Suseng menarik nafas daem dalam, lalu meloncat ke dalam air, sekaligus menyelam ke bawah. Ia terus menyelam. Tiba-tiba ia merasa ada tenaga yang amat kuat menghisap dirinya, membuat badannya meluncur ke depan, Gintai Suseng terkejut lalu cepat-cepat memandang ke depan. Tampak air di situ sangat keruh itu. Membuatnya bertambah terkejut, ternyata ia sedang menghadapi pusaran air. Gintai Suseng berusaha menghindar, mati-matian berenang ke tempat lain, tapi tenaga hisapan itu amat kuat, sehingga badannya terus terhisap ke pusaran air itu. Tak seberapa lama kemudian, badannya mulai berputar-putar, ia terpaksa menutup pernafasannya dan membiarkan badannya terus berputar sebab apabila ia melawan, lama-lama akan kehilangan tenaga, itu sungguh membahayakan dirinya. Badannya terus berputar ke dalam, berselang beberapa saat kemudian, ia sudah tidak tahu dirinya berada di mana, namun saat ini badannya tidak berputar-putar ke dalam lagi, melainkan meluncur ke atas. Gintai Suseng terheran-heran, ia membiarkan badannya terus meluncur ke atas, sesaat kemudian, ia pun merasa badannya sudah menjadi ringan, segeralah ia membuka matanya. Seketika juga ia terbelalak, ternyata badannya sudah berada di permukaan sungai betapa girangnya Gintai Suseng, cepat-cepat ia berenang ke tepi sambil memandang ke sana kemari, samar-samar tampak gunung Ciausan sungguh di luar dugaan, badannya terhisap oleh pusaran air hingga beberapa mil jauhnya. Kini ia sudah meloloskan diri dari sumur itu. Namun B.E. Kun Bu, Siai Bun Yun dan Li Cheng Lon masih terkurung di sana. Tidak mungkin mereka bertiga akan menyelam ke dasar sumur, karena tidak melihat Gintai Suseng muncul kembali. Gintai Suseng tidak bisa kembali ke sana, tentunya B.E. Kun Bu dan lainnya mengiranya telah celaka di dasar sumur. Jalan satu-satunya yakni ia harus kembali ke Ciausan untuk menolong mereka bertiga. Setelah mengambil keputusan ini, Gintai Suseng langsung berenang ke sana, berselang beberapa saat kemudian, ia melihat sebuah perahu sedang melaju di sungai itu. Giranglah Gintai Suseng dan segera berteriak Tolong! Tolong! Perahu itu melaju ke arahnya, setelah perahu itu berada di sisinya, tangan Gintai Suseng menggapai ke pinggir perahu kemudian naik ke atas. Cepat! Cepat bawa aku ke gunung Ciausan. Berapa ongkosnya, ku bayar, ujar Gintai Suseng. Gintai Suseng menganggap bahwa yang di atas perahu itu para nelayan, maka ia berkata begitu. Siapa membutuhkan ongkos itu sahut seseorang bernada dingin. Gintai Suseng tertegun, sebab tadi ia sama sekali tidak memperhatikan orang-orang yang di perahu itu. Saat ini barulah ia memandang mereka berdua, satah seorang sudah tua berambut putih sedangkan seorang lagi masih muda tapi mirip banci. Begitu melihat kedua orang itu, Gintai Suseng tahu bahwa mereka berdua adalah pesilat tinggi dalam merimba persilatan. Maaf ucap Gintai Suseng, ternyata kita sama-sama kaum bulim. Apakah kalian berdua sudi mengantar aku ke Ciausan? Tidak bisa sahut si banci, aku ada urusan penting, mohon, aku sudah mengatakan tidak bisa, potong si banci, tetap tidak bisa. Jangan banyak omong. Kalau begitu, aku akan berenang ke sana, ujar Gintai Suseng, walau ia amat gelusar terhadap sikap si banci, namun saat ini ia harus menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Tunggu bentak orang tua berambut putih, dan sekaligus menghadang di depan Gintai Suseng. Loh wajah Gintai Suseng berubah dingin, apakah aku juga tidak boleh berenang ke Ciausan itu? Engkau siapa tanya orang tua berambut putih sambil menatapnya dingin. Kalian siapa Gintai Suseng balik bertanya. Kami dari Ketian Kau, kami berdua adalah pemimpin sektor, orang tua berambut putih memberitahukan. Gintai Suseng tertegun, sebab selama ini ia tidak pernah mendengar tentang Ketian Kau. Ketian Kau? Aku tidak pernah mendengarnya, ujarnya. Cepat katakan bentak kedua orang itu, siapa engkau sebenarnya? Gintai Suseng berpikir, namanya tidak begitu tersohor di rimba persilatan Tionggoan, bagaimana kalau menyebut nama Pek, Yunhui dan lainnya saja? Karena berpikir demikian, ia pun menyaut. Apakah kalian pernah mendengar nama dua wanita Kwa Chomsan? Begitu mendengar pertanyaan itu, air muka kedua orang itu langsung berubah, Gintai Suseng malah telah salah duga akan perubahan air muka itu. Apa hubunganmu dengan kedua wanita jalang itu? Tanya orang tua berambut putih dengan dingin. Setelah mendengar nada itu, barulah Gintai Suseng tahu bahwa dirinya telah menimbulkan suatu urusan tapi sudah dicetuskannya, bagaimana mungkin ditarik kembali? Ia terpaksa mengeraskan hati untuk mengaku. Mereka berdua adalah teman baikku, kenapa kalian mencaci mereka? Hihihi si banci tertawa terkekeh-kekeh. Hari ini ajalmu sudah tiba. Gintai Suseng terkejut sedangkan orang tua berambut putih segera berkata sambil tertawa. Kita tangkap saja dia. Biar kau cuy yang menghukumnya. Tanda seru. Benar, si banci manggut-manggut Gintai Suseng. Menyadari adanya gelagat yang tidak baik, maka ia meloncat. Akan tetapi, baru saja badannya bergerak, orang tua berambut putih melancarkan serangan ke arahnya. Gintai Suseng berkelit, tapi serangan si banci pun telah sampai, sehingga Gintai Suseng terpaksa melawan dengan suling peraknya. Bagaimana mungkin ia melawan mereka berdua yang berkepandaian begitu tinggi? Akhirnya ia roboh dalam belasan jurus, bahkan terluka parah, hahaha orang tua berambut putih tertawa gelak, lalu menotok jalan darah Gintai Suseng. Tak seberapa lama kemudian, perahu itu berlabuh, orang tua berambut putih membawa Gintai Suseng ke darat. Belum seberapa orang tua berambut putih itu berjalan, tampak adanya cahaya api di depan, tampak pula dua orang gadis berdiri di situ. Dua orang gadis itu ternyata Pek Yunhui dan Nasyao Tiap. Begitu melihat Pek Yunhui dan Nasyao Tiap, orang tua berambut putih dan si Ban Chi itu terkejut bukan main, orang tua berambut putih langsung menaruh Gintai Suseng ke bawah, lalu melesat pergi bersama si Ban Chi. Sedangkan di saat itu, Pek Yunhui dan Nasyao Tiap terus memperhatikan Tuhwee Seng, maka tidak menyadari keberadaan mereka di situ. Sementara Gintai Suseng juga sudah melihat Pek Yunhui dan Nasyao Tiap, oleh karena itu semangatnya terbangkit, sehingga mampu mengerahkan hawa murninya untuk membebaskan jalan darahnya yang tertotok. Karena itu, justru membuat lukanya semakin parah, setelah berhasil membebaskan jalan darahnya, barulah Gintai Suseng mengeluarkan suara. Pek Yunhui dan Nasyao Tiap mendengar suara Gintai Suseng, cepat-cepat mereka melesat ke tempat itu, dan seketika melihat Gintai Suseng tergeletak di situ dalam keadaan luka parah. Tidak sempat menceritakan apa yang telah terjadi dan di mana Beek Kunbu serta lainnya berada, Gintai Suseng sudah mati. Akan tetapi, terakhir ia masih mengucapkan arus air menderu, kalian hati-hati. Karena ucapan itu, maka Pek Yunhui dan Nasyao Tiap berkesimpulan bahwa Beek Kunbu, Syebun Yun dan Licheng Lon berada di sungai, namun di mana itu? Akhirnya mereka menunggang Hian Giok menyelidiki sungai tersebut. Bagian ke-13 mengejar musuh tangguh. Hian Giok terus terbang di atas sungai, Pek Yunhui dan Nasyao Tiap memandang ke sungai itu dengan penuh perhatian permukaan sungai itu tampak tenang sekali, tiada sesuatu yang mencurigakan. Kakak Beek, apakah mereka berada di sungai ini? Tanya Nasyao Tiap sambil mengerutkan kening. Pek Yunhui tidak menyahut ia pun mengerutkan kening tampak dimbang, lama sekali barulah ia membuka muut, namun mendadak Hian Giok memekik keras sambil terbang cepat ke atas. Tentunya membuat mereka terheran-heran, kemudian mereka memandang ke depan, ternyata tampak sebuah gunung di tengah-tengah sungai itu. Pek Yunhui tahu bahwa gunung tersebut adalah siausan hati Pek Yunhui tergerak seketika, jangan-jangan Beekunbu dan lainnya berada di gunung itu. Tak seberapa yama kemudian, Hian Giok sudah terbang di atas siausan Pek Yunhui dan Nasyao Tiap memandang ke bawah, tampak seseorang berdiri di puncak gunung itu. Badan orang itu tinggi besar tangannya sedang mengangkat batu besar dilempar ke dalam sumur. Nasyao Tiap segera menepuk leher Hian Giok, dan burung bangau itu langsung terbang ke bawah. Kini mereka berdua melihat lebih jelas orang itu, dan seketika mereka pun tampak terkejut sekali. Kakak peseru Nasyao Tiap tak tertahan dia ayahku ya Pek Yunhui mengangguk namun ia sama sekali. Tidak menduga bahwa Beekunbu dan lainnya justru berada di dalam sumur itu. Beek Yunhui sangat girang, sebab gerak-gerik Nahai Peng tidak seperti orang gila, lagi pula kini ia telah memperoleh rumput berdaun tuju, tentunya bisa memulihkan kesadarannya. Oleh karena itu, begitu melihat Nahai Peng berada di tempat itu, Beek Yunhui segera menepuk leher Hian Giok, burung bangau itu memekik nyaring, lalu melayang ke bawah. Begitu Hian Giok turun, Nahai Peng membalikan badannya sedangkan Beek Yunhui dan Nasyao Tiap meloncat turun dari punggung Hian Giok. Kedua gadis itu berdiri di situ, mereka saling memandang sejenak, kemudian mengarah pada Nahai Peng. Walau mengenakan kain penutup muka, namun sepasang metu Nahai Peng tampak menyorot tajam, itu membuat Nahai Peng tertegun kemudian ia berbisik pada Beek Yunhui. Kakak dok, engkau bilang ayahku gila benar, Beek Yunhui mengangguk. Sepasang matanya menyorot begitu tajam, tidak mirip orang gila, ujar Nasyao Tiap. Beek Yunhui menatap Nahai Peng dengan penuh perhatian ia pun tertegun karena Nahai Peng kelihatan tidak gila, sebab sepasang matanya bersinar tajam sekali. Menyaksikan keadaan Nahai Peng, girang tah Beek Yunhui dan langsung maju beberapa langkah seraya berkata, Guru, apakah guru sudah? Tanda petik. Beek Yunhui ingin bertanya apakah gurunya sudah sembuh. Namun sebelum menyelesaikan ucapannya, badan Nahai Peng sudah bergerak dan sekaligus menyerangnya dengan sepasang telapak tangannya. Terasa tenaga yang amat dasyat menerjang ke arah dada Beek Yunhui, itu sungguh di luar dugaannya. Ketika menyaksikan sepasang matu Nahai Peng bersinar tajam, Beek Yunhui mengiranya telah sembuh, akan tetapi, mendadak Nahai Peng malah menyerangnya begitu dasyat selakanya, Beek Yunhui berdiri begitu dekat pula, karena itu, ketika sepasang telapak tangan Nahai Peng bergerak, Beek Yunhui merasa dadanya tertekan oleh tenaga yang amat dasyat. Untung Beek Yunhui berkepandayan tinggi lagi pula di dalam tubuhnya telah mengalir tenaga sakti Toa Pan Yok Hian Kang, maka masih dapat melindungi dirinya. Di saat itu, Beek Yunhui juga mengangkat sepasang tangannya, seketika terdengarlah suara benturan keras. Boom! Badan Nahai Peng bergoyang-goyang, sedangkan badan Beek Yunhui terdorong ke belakang. Kakak Peek Nasyao Tiap maju beberapa langkah, bagaimana? Apakah engkau terluka? Tidak, Beek Yunhui menarik nafas dalam-dalam. Untung aku cepat mundur, kalau tidak. Tanda petik. Kakak Peek mundur saja ujar Nasyao Tiap. Syao Tiap tanya Beek Yunhui. Bagaimana kira engkau menghadapinya? Karena dia sudah gila, maka harus turun tangan membekuknya, sahut Nasyao Tiap sungguh-sungguh. Syao Tiap usul Pak Yunhui. Bukankah lebih baik engkau pergunakan irama mihun licin, jadi tidak akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Nah Syao Tiap mengangkuk kemudian jari tangannya ditaruh pada tali senar piepanya, kelihatannya ia sudah siap memainkan irama tersebut akan tetapi, tiba-tiba ia menggelengkan kepala seraya berkata, Tidak baik, itu akan membuat ayahku terluka parah. Kalau begitu, mari kita maju bersama, kita totok saja jalan. Darahnya ujar Pak Yunhui. Kakak Peek Matu Nasyao Tiap mulai bersimbah air, benarkah dia tidak mengenali siapapun? Tentu, Pak Yunhui mengangkuk kalau kenal, bagaimana mungkin dia menyerangku? Ketika mereka berakab-cakap, Nahai Peng mendekati mereka selangkah demi selangkah. Sedangkan kedua gadis itu masih belum mengambil suatu keputusan, maka mereka terpaksa menyurut mundur. Ayah seruna Syao Tiap dengan air mat meleleh, benarkah ayah sudah tidak mengenalku lagi? Syao Tiap, aku membawa rumput itu, setelah kita berhasil menotok jalan darahnya, barulah kita mengobatinya, ujar Pak Yunhui. Sekarang perlu membanyak bicara dengannya. Nah Syao Tiap mengangkuk mereka berdua tidak melangkah mundur lagi, sementara Nahai Peng maju tiga langkah mendekati mereka. Nah Syao Tiap dan Pak Yunhui sudah siap dan sekaligus menghimpun Luwakang, namun di saat bersamaan mendadak Hian Giok memekik nyaring sambil meluncur ke arah Nahai Peng, dan cakarnya langsung menyambar kain penutup muka Nahai Peng. Itu sungguh di luar dugaan Pak Yunhui dan Nasyao Tiap. Kenapa Hian Giok atau Bangao Sakti berani menyambar kain penutup muka Nahai Peng, majikannya? Kelihatannya Nahai Peng juga tidak menduga akan hal tersebut, sehingga tampak tertegun setelah berhasil menyambar kain penutup muka itu, Hian Giok memekik nyaring lagi, lalu terbang ke atas. Setelah menyaksikan itu, Pak Yunhui dan Nasyao Tiap pun yakin ada sebabnya Hian Giok berbuat begitu, karena itu, mereka berdua segera memandang wajah Nahai Peng. Begitu memandang, tertegunlah mereka dan mati mereka pun terbelalak lebar. Bentuk tubuh orang itu memang mirip Nahai Peng. Karena orang itu mengenakan kain penutup muka, maka orang yang melihatnya pasti akan mengira bahwa orang itu Nahai Peng. Setelah kain penutup muka orang itu disambar Hian Giok, tampak jelas bahwa orang itu bukan Nahai Peng. Nahai Peng berwajah ramah, pengasih dan penuh kelembutan sedangkan wajah orang itu tampak bengis, benjol-benjol, jahat dan licik pula. Pak Yunhui dan Nasyao Tiap tertegun menyaksikan wajah orang itu. Siapa engkau bentak Pak Yunhui? Orang itu tidak menyahut sementara Nasyao Tiap sudah mulai memainkan irama mihun licin. Badan orang itu tergetar-getar, kemudian terhuyung-huyung ke belakang. Nasyao Tiap terus memainkan irama tersebut makin lama makin tinggi irama yang dimainkannya. Orang itu terkulai, lalu berguling-guling di tanah, namun kemudian ia mendadak bangkit berdiri. Ternyata ia masih dapat bertahan sejenak tubuhnya sempoyongan namun kemudian dengan tiba-tiba ia melesat pergi. Pak Yunhui dan Nasyao Tiap pun melesat pergi mengikuti orang tersebut. Walau orang itu bukan Nahai Peng, tapi luakangnya sungguh tinggi sementara mereka sudah sampai di tepi tebing. Pak Yunhui dan Nasyao Tiap berhenti, sebab tidak mungkin orang itu bisa kabur lagi. Namun sungguh di luar dugaan, mendadak orang itu melesat ke depan beberapa depa, lalu merosot ke bawah. Pak Yunhui dan Nasyao Tiap segera meloncat ke pinggir tebing, lalu memandang ke bawah, ternyata orang itu terjun ke sungai, dan tidak tampak timbul lagi. Tidak disangka kalau orang itu begitu dekat, ujar Nasyao Tiap sambil menarik nafas panjang. Syao Tiap ujar Pak Yunhui. Engkau kira dia bunuh diri ke sungai. Tebing ini begitu tinggi, dia meloncat ke bawah, bagaimana mungkin masih bisa hidup sahut Nasyao Tiap. Kalau di bawah terdapat batu-batu atau tanah keras, tentunya dia akan mati, ujar Pak Yunhui dan menambahkan tapi di bawah adalah sungai, dia pasti mahir berenang, maka tidak akan mati. Oh wajah Nasyao Tiap tampak gusar sekali. Kalau begitu, mari kita ajak Hian Giok pergi mencarinya. Kita tidak tahu dia berenang ke arah mana, lagi putar tidak gampang mencari orang di permukaan sungai, sahut Pak Yunhui. Sudahlah. Jadi kita lepaskan dia begitu saja? Orang itu menyamar sebagai guru, itu pasti ada sebabnya, ujar Pak Yunhui dengan kening berkerut. Kita tidak tahu entah apa sebabnya. Bagaimana menurutmu? Tanya Nasyao Tiap. Aku pun tidak mengerti, Pak Yunhui menggeenggelengkan kepala. Orang itu berkepandaian di atasku, lagi pula dah menyamar sebagai guru, maka sudah pasti ada sebabmu sebabnya. Ak-ah-ah Nasyao Tiap menarik nafas panjang, sungguh banyak urusan di rimba persilatan. Pak Yunhui tersenyum getir, karena ia tahu kerisauan Nasyao Tiap bukan lantaran banyak urusan di rimba persilatan, melainkan ada sebab lain. Tiba-tiba mereka berdua tampak tertegun, lalu pasang kuping seakan sedang mendengar suara yang sayup-sayup, justru suara orang memanggil mereka berdua. Heran. Siapa memanggil kita ujar Nasyao Tiap? Suara itu, kedengarannya seperti di dalam gunung. Bahkan mirip suara adik Lon, sahut Pak Yunhui. Kakak Pek. Kakak Syao Tiap. Aku Cheng Lon bersama kakak Bu dan kakak Sya Bun berada di dalam sumur terdengarlah lagi suara seruan Li Cheng Lon. Pak Yunhui dan Nasyao Tiap segera melesat ke arah sumur itu. Begitu tiba di situ, mereka berdua segera memandang ke bawah, walau gelap, mereka masih melihat ada orang bergerak-gerak di air di dalam sumur giranglah hati Pak Yunhui dan Nasyao Tiap. Syao Tiap, kita harus cepat-cepat mencari seutas tali untuk menarik mereka ke atas, ujar Pak Yunhui. Nasyao Tiap diam. Pak Yunhui segera memandangnya, seketika juga ia tertegun, ternyata wajah Nasyao Tiap pucat-pias, dan berdiri mematung di pinggir sumur itu. Diam-diam Pak Yunhui terkejut sekali. Ia tahu kenapa Nasyao Tiap jadi begitu, itu karena sebentar lagi akan bertemu Beekun Bu. Kalian bertiga tunggu, aku dan Syao Tiap akan mencari tali dulu seru Pak Yunhui ke dalam sumur itu. Sye Bun Yun, Beekun Bu dan Li Cheng Lon, mendengar suara pipa, maka mereka tahu Nasyao Tiap berada di atas sana, karena itu, mereka berseru-seru menggunakan luakang, sehingga Pak Yunhui dan Nasyao Tiap mendengar suara seruan itu. Pak Yunhui menarik Nasyao Tiap yang berdiri mematung itu menuju kuil. Syao Tiap. Syao Tiap panggil ya. Ha-ha-ha-jana Syao Tiap tersentak sadar ada apa Syao Tiap Pak Yunhui menatapnya, kenapa engkau? Barusan. Kakak Pek Matu Nasyao Tiap bersimbah air. Hatiku risau sekal. Syao Tiap, Yunhui serius, hatimu risau, apakah karena Beekun Bu? Nasyao Tiap mengangguk dengan air Matu berderal Pek Yunhui mengerutkan kening seraya berkata, Syao Tiap. Kalau begitu, engkau harus bagaimana kakak pesahut Nasyao Tiap terisak-isak. Entah. Sudah berapa ribu kali, aku memperingatkan diriku sendiri. Jangan mencintainya, jangan mencintainya. Namun aku tidak bisa berbuat begitu, dalam hatiku tetap perindu dan sekaligus mencintainya. Syao Tiap. Apakah engkau akan menuruti amanat almarhumah, apabila engkau mencintai seseorang, maka engkau harus membunuhnya dengan irama mihun licin itu tanya Pak Yunhui. Ya, Nasyao Tiap manggut-manggut dengan air Matu berlinang-linang. Kakak Pek, apa yang almarhumah katakan, aku harus menurutinya. Pek Yunhui tertegun, bahkan hatinya pun mulai kacau, ia tidak tahu harus mengucapkan apa. Lagipula ia pun tahu Nasyao Tiap berhati keras, tentunya akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Syao Tiap pujar perak Yunhui. Tapi kemudian aku punya satu permintaan, entah engkau sudi mengawalkan atau tidak. Kakak pesahut Nasyao Tiap. Aku memang harus mendengar perkataanmu, tapi lebih harus mendengar perkataan almarhumah. Aku tidak memintamu untuk menolak perkataan almarhumah. Pak Yunhui tersenyum. Kalau begitu, apa permintaanmu tanya Nasyao Tiap? Syao Tiap. Di rimba persilatan telah muncul kaitan. Kau, para pengkutnya rata-rata memiliki kepandayan tinggi, kita juga tidak tahu asal-usul musuh kita barusan. Bahkan kepandayannya hampir setingkat dengan kepandayan guru, sedangkan Cho Yong mungkin telah memperoleh Kui Goan Pichek, maka tak lama lagi pasti akan timbul badai dalam rimba persilatan. Berkata sampai di sini, Pak Yunhui berhenti sambil memandang Nasyao Tiap, ingin mengetahui bagaimana reaksinya. Akan tetapi, Nasyao Tiap cuma diam, sama sekali tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Kelihatannya. Lanjut Pak Yunhui, tiga pihak itu bisa. Satu jalan kalau benar begitu, bulim pasti akan mengalami perubahan secara besar-besaran Nasyao Tiap. Kita sebagai pesilat bulim, tentunya mempunyai rasa tanggung jawab pula terhadap bulim. Maka urusan dengan B.E. Kun Bu, lebih baik diselesaikan setelah urusan ini beres, bisakah engkau mengabulkan permintaanku ini? Nasyao Tiap tetap diam. Teganglah hati Pak Yunhui, berselang beberapa saat kemudian, barulah Nasyao Tiap membuka mulut. Baiklah Nasyao Tiap mengangguk aku mengabulkan permintaanmu, kakak P.E. Pak Yunhui menarik nafas lega, setelah itu ia memandang Nasyao Tiap seraya berkata, kalau begitu, kita harus segera menolong mereka bertiga. Nasyao Tiap mengangguk mereka berdua langsung memasuki kuil itu mencari seutas tali panjang, kemudian kembali ke sumur dan sekaligus mengulur tali itu ke dalamnya. Tak seberapa lama kemudian, B.E. Kun Bu, Siai Bun Yun, Li Cheng Lon telah ditarik ke atas. A. 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 K. N. B. E. Kun Bu menghela nafas, saudara Kim menyelam ke dasar sumur, hingga kini dia masih belum muncul, entah bagaimana dia. Gin Tsai Su Seng telah tewas, sahut P.E. Yunhui memberitahukan. Apa B. E. Kun Bu terkejut benarkah itu? Benar, P.E. Yunhui mengangguk tidak akan dikuburkan bersama Giyok Siaw Sian Chu. Tanda petik. Apa jerit Li Cheng Lon kakak Giyok Siaw juga sudah tewas? Air mati Li Cheng Lon langsung berderai, sedangkan mati B. E. Kun Bu pun bersimbah air, begitu pula yang lain, tiada seorang pun yang tidak merasa sedih. Orang sudah mati peruma bersedih lagi, ujarna Siaw Tiap dingin segalanya pun akan beres, tiada yang perlu dirisaukan. H. Aku tahu memang peruma bersedih, namun entah kenapa air mataku terus berlinang-linang. Kakak Siaw Tiap, alangkah baiknya kalau aku bisa sepertimu. Hektometer dengusna Siaw Tiap sambil membalikan badannya melangkah pergi. Kakak Siaw Tiap guguplah Li Cheng Lon engkau marah padaku? Aku memang bodoh, juga tidak bisa bicara sehingga sering menimbulkan kemarahan orang. Saat ini, setelah bertemu dengan B. E. Kun Bu, hati Nas Siaw Tiap semakin kacau tidak karuan, maka membuat hatinya menjadi risau bukan main. Akan tetapi, sesudah Li Cheng Lon mengatakan begitu, hatinya mulai tenang kembali dan sekaligus membatin. Kenapa aku? Tadi aku baru mengawalkan permintaan kakak Pek. Apakah aku sudah melupakannya? Karena teringat akan hal itu, maka ia cepat-cepat membalikan badannya, lalu menggenggam tangan Li Cheng Lon rat-rat seraya berkata lembut. Adik Lon, engkau jangan menduga yang tidak-tidak. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Oh Li Cheng Lon tertawa gembira, tapi air matanya masih meleleh syukurlah kalau begitu. Sementara Siai Bun Yun dan Pek Yun Hui berdiri berhadapan mereka berdua pun saling memandang dengan penuh cinta kasih. Kakak Pek, ketika kalian kemari, apakah melihat tayah angkat ku tanya B.E. Kun Bu mendadak. Kalian bertemu dia Pek Yun Hui balik bertanya. Ya, Siai Bun Yun mengangguk justru Nalo Chiam Pue yang melempar kami ke dalam sumur. Ah 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 Pek Yun Hui menarik nafas. Orang yang kalian lihat itu, bentuk badannya memang mirip guru, ya, kan? Benar, sahut B.E. Kun Bu sambil manggut-manggut bahkan kepandainya sangat tinggi. Kami pun telah bertemu dengan orang itu, Pek Yun Hui memberitahukan. Kakak Pek tanya Li Cheng Lon, kenapa engkau mengatakan begitu? Bukankah pertanda engkau belum bertemu Pamanah? Kalau Hian Giyok tidak menyambar kain penutup mukanya, kita semua sama sekali tidak tahu kalau orang itu bukan guruku, sahut Pek Yun Hui. Siai Bun Yun, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon terkejut kemudian B.E. Kun Bu bertanya. Kakak Pek, dia bukan ayah angkatku. Memang bukan, sahut Pek Yun Hui, wajahnya tidak mirip wajah guruku. Kalau begitu, Giyok Siaw Sian Chu dan Gintai Suseng telah salah sangka mulai dari Kuat Chong San, ujar B.E. Kun Bu. Maksudmu Pek Yun Hui tidak tahu apa yang telah terjadi di Kuat Chong San itu. B.E. Kun Bu segera menutur tentang kejadian tersebut Pek Yun Hui mengerutkan kening. Kalau begitu, orang yang dilihat Giyok Siaw Sian Chu dan Gintai Suseng di luar gua itu orang tersebut sedangkan guruku masih tetap berada di dalam gua, ujar Pek Yun Hui seusai B.E. Kun Bu menutup. Masuk akal, B.E. Kun Bu mengangguk lalu kemana orang itu sekarang? Orang itu. Pek Yun Hui menutur tentang pertarungan. Itu, berikut mengenai orang itu kabur terjun ke sungai. Mungkin kini kita belum terlambat, ujar B.E. Kun Bu. Kita harus segera kembali ke Kuat Chong San melihat apa gerangan, yang telah terjadi di sana. Benar, Pek Yun Hui manggut-manggut. Mereka berlima meninggalkan Siaw Sian namun kemudian mendadak Pek Yun Hui berkata pada Na Siaw Tiap. Siaw Tiap. Engkau seorang diri berangkat duluan ke Kuat Chong San dengan menunggang Hian Giyok, kalau guru masih berada di dalam gua itu, upayakan agar guru memakan rumput ini. Kami pun segera menyusul ke sana. Na Siaw Tiap memandang B.E. Kun Bu. Kelihatannya ia amat berat berpisah dengannya, namun kemudian mengangguk. Baiklah, Na Siaw Tiap bersiul panjang, tak lama Hian Giyok terbang ke tempat itu. Na Siaw Tiap meloncat ke punggung Hian Giyok oleh gadis itu masih sempat memandang B.E. Kun Bu. Setelah itu, Hian Giyok langsung terbang membawa Na Siaw Tiap pergi. Ini makin lama tampak makin kecil burung Bang Au itu, lalu lenyap dari pandangan. Kini mereka berempat telah sampai di tepi sungai. Kebetulan di sana ada sebuah perahu, mereka berempat naik perahu itu. Bab ke-14 pertemuan di Datau. Setelah mendarat, B.E. Kun Bu, Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Ue Cheng Lon terus melakukan perjalanan sambil membicarakan orang yang menyamar Nae Hai Peng itu, kalau benar orang itu mempunyai hubungan dengan kaitian Kau Chu dan Cho Hyong, dan kemudian mereka bergabung, tentunya memiliki kekuatan yang amat dasyat alen karena itu, mereka pasti menimbulkan badai dalam rimba persilatan. Tak seberapa lama, mereka berempat sudah sampai di tempat mayat ke Gintai Suseng, mayat itu mereka bawa ke kuburan tua di pinggir kota Chengkeng, lalu dikuburkan bersama Giyok Siaw Sian Chu. Kita telah melaksanakan pesan Gintai Suseng. Mereka berdua pasti gembira sekali di alam baka, ujar Pek Yun Hui sambil menarik nafas panjang. Kalau begitu, mari kita melanjutkan perjalanan menuju ke Kuat Chong San Ujar B.E. Kun Bu. Mereka berempat melakukan perjalanan lagi menuju gunung Kuat Chong San sepanjang jalan, mereka tidak menemui kejadian apapun. Ketika hari mulai gelap, mereka sudah mendekati Tai O, mereka tidak beristirahat sama sekali, terus melakukan perjalanan karena ingin lekas-lekas sampai di Kuat Chong San setelah larut malam, mendadak terdengar suara ledakan di tengah-tengah Tai O. Boom seketika tampak meluncur ke atas semacam kembang api. Mereka berempat tertegun menyaksikan itu, Siai Bun Yun mengerutkan kening seraya berkata, itu semacam tanda dari kaum Buen, untuk memanggil orang-orang segolongannya, kita tidak perlu mempedulikannya. Cepat bersembunyi di Sikpek, Yun Hui mendadak. Mereka berempat langsung bersembunyi, baru saja mereka bersembunyi tampak dua sosok bayangan melesat datang, tak lama, kedua sosok bayangan itu sudah tiba di pinggir telaga. Pek Yun Hui melihat jelas kedua orang itu, mereka ternyata anak buah kaitian Kau Chu, yakni orang tua berambut putih dan si Ban Kek. Kau Chu meluncurkan tanda itu, entah apa yang terjadi ujar orang tua berambut putih. Entahlah sahut si Ban Chi. Kedua orang itu meloncat ke perahu, kemudian perahu itu pun melaju pergi setelah itu, barulah Pek Yun Hui membuka mulut. Ternyata tanda itu dilepaskan kaitian Kau Chu, ujarnya sambil memandang Siai Bun Yun yang wajahnya berubah aneh, eh, kenapa engkau? Urusan ini kok begitu kebetulian sahut Siai Bun Ye U A. Engkau kenal kedua orang itu tanya Pek Yun Hui, tidak salah, Siai Bun Yun manggut-manggut aku. Memang pernah bertemu dengan mereka. Kalau begitu, tentunya engkau tahu siapa dua orang itu. Pek Yun Hui menatapnya. Ya, Siai Bun Yun mengangguk orang tua berambut putih itu bernama Ek Cheng, julukannya adalah Pek Tomo, iblis kepala putih, dia pesilat tinggi di rimba persilatan luar perbatasan dan di seberang laut sedangkan si Ban Chi itu lebih tersohor. Oh, Pek Yun Hui terbelalak siapa dia? Aku dengar dari guru, bahwa guru orang itu adalah orang Persia, Siai Bun Yun memberitahukan kepandayanya tinggi. Sekali, berhati jahat, licik dan banyak akal busuknya, karena itu, dia dijuluki Im Si Siu Chai, pelajar alam baka, bernama Im Heng Chok. Gin Tai Su Seng justru mati di tangan kedua orang itu. Namun Gin Tai Su Seng tidak sempat memberitahukan, maka mereka sama sekali tidak tahu kalau kedua orang itu yang membunuhnya. Oh, Oh, Pek Yun Hui manggut-manggut pantas dia bisa duduk sejajar dengan Kuhut Leng Hong. Kedua itu orang bergabung dengan Ketian Kau, mungkin beberapa pesilat tinggi juga telah bergabung, ujar Siai Bun Yun dengan kening berkerut. B.E. Kun Bu tahu, bahwa urusan tersebut semakin serius, kemudian ujarnya setelah berpikir sejenak. Cepat atau lambat, Ketian Kau pasti menimbulkan bencana di rimba persilatan. Kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki mereka? Mungkin berguna bagi kita. Kalau begitu, bagaimana urusan pamanatanya Li Cheng Loon? Nah, Siaw tiap sudah berangkat ke Kuat Chong San, maka tentang itu kita boleh berlega hati. Benar, Li Cheng Loon manggut-manggut. Kalau begitu, mari kita pergi sekarang. Memang ada baiknya kita menyelidiki Ketian Kau itu, ujar Siai Bun Yun menambahkan. Tapi kita pun harus berhati-hati, kita tetap bersembunyi dulu di sini sebentar, setelah itu barulah kita pergi. Loh Li Cheng Loon heran kenapa harus begitu? Ketian Kau Chu melepaskan tanda itu, tentunya tidak cuma memanggil kedua orang itu, tapi pasti masih ada orang. Lain, Sahut Siai Bun Yun menjelaskan apabila kita pergi sekarang, bukankah sama juga kita memperlihatkan diri? Benar, Pek Yun Hui manggut-manggut. Oleh karena itu, mereka berempat tetap bersembunyi di situ, berselang beberapa saat kemudian, tampak empat orang melesat ke pinggir sungai, lalu naik perahu pergi. Siai Bun Yun, Be E Kun Bu, Pek Yun Hui dan Li Cheng Loon masih tetap bersembunyi, kira-kira setengah jam kemudian, barulah mereka keluar dari tempat persembunyian menuju ke pinggir sungai, ketika itu masih tampak ada beberapa buah perahu di sana, mereka segera meloncat ke perahu itu, namun ketika mereka baru mau mengayuh, tiba-tiba terdengar suara di semak-semak di pinggir sungai itu, di kolong langit.